musik kewajiban keharusan supaya kita berislam berislam niku berakidah bersariah bertasamu sedoyon niku kudu sesuai dengan ajaran tuntunan sunnah contoh dari Rasulullah Rasulullah menawi ngelampai agama islam misalipun akidahe mboten podo kalian yang diajarkan kandeng nabi memahami tentang sifat Allah mboten podo kalian yang diajarkan kandeng nabi memahami tentang hari kiamat mulai enten no pomboten seksokubur nyekmat kubur enten no pomboten pitakon kubur enten no pomboten tangi sangking alam kubur enten no pomboten padang maksar wanten no pomboten kisah amal dipimbang wanten no pomboten muwak tengsirotol mustahim wanten no pomboten swarkon rokok nah selalu dalam meyakini memahami itu semua ternyata tidak sesuai dengan ajaran kandeng nabi maka nyontewu takbir takbir ngantos salam ketah sesuai dengan sholat yang diajarkan kandeng nabi terus halal haram sesuti kudu podo dengan yang diajarkan kandeng nabi menawi ternyata mboten podo nyi mboten didimu jen nge bin ah kandeng nabi dawuh man amila amalan laisa alaihi amrunah fahuwa rot dun so powongi ngelakoni amalan ngelakoni amalan ini kulih amalani hati niat berkiakinan nirku jenengi menyangkut akhidah sokowongi ngelakoni amalan termasuk akhidah sokowongi ngelakoni amalan termasuk syariat wuduk sholat muamalah satunggalani manasik haji laisa alaihi amrunah tidak berdasarkan perintah kami tidak berdasarkan tuntunan kami tidak berdasarkan contoh ajaran dari kandeng nabi fahuwa rod dun maka amal orang itu ditolak contoh soal akhidah koran mengajarkan walang yakullahu kusuan ahad orang mungkin kusia mohniku kodok kali salah kasui jini manung soram mungkin kodok kodok kucil orang ukidawuh laisa gamis lihi kodok mungink anak barang wujud kodok karo wujud Dekusi Allah, kok ramungkin dari dua ayat niki, ulama-ulama kita, as'ariah matulidiyah, ahli sunnah wal jamaah, terus tidak melepatokkan soal akidat menyangkut Allah. Yakinlah Allah memang benar-benar ada, yakinlah Allah itu benar-benar maha kuasa, maha mencipta, maha menghendaki, maha sempurna. Dan karena maha-maha-maha niku, maka hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak diagungkan, dan orang mungkin kusya Allah niku podokarum makhluk. Setiap kali terbayang kumrentak dalam pikiranmu, dalam hatimu tentang Allah, Allah wadih, Allah mutani sa'adhan bin. Setiap kali ada pikiran, bayangan kumrentak dalam pikiran dan hatimu, bayang-bayangnya wujudekusi Allah, kira seorang ahli sunnah jamaah, maka yakinlah Allah tak menunggui. Setiap kali terbayang, setiap Kuran, laisa kami selesai, setiap Kuran, walam yakullahu kufuan ahad. Cuma nyuntsewu, konten golongan di luar ahdusunnakbal jamaah, di luar nahdotul ulama, yang biasa ustadzai jenggot jenggot niku. Neku ngarak ni, kusya Allah gen duwe moto tenan, kusya Allah duwe kuping tenan, kusya Allah duwe wajah duwe rai tenanan, kusya Allah saban pengi mudut tenan. Neku nyo, nek sampe sampe an duwe kuyakinan kusya Allah duwe moto tenan, duwe kuping tenan, duwe rai tenan, berarti kuyakinan mu akidahmu tentang Allah, ora podo karo al quran. Ora podo karo sing ti wulang ne kandeng, nanti wong sing koyok ngunukui senajan wudu e bener, senajan sholat e mulai takbir sampe salam bener, yo tetep ga diterima. Sebab nopo lamun dae sholat, lamun dae tahajud nyembah kusya Allah, sejati ni gak nyembah Allah. Sholat e tahajud tewi tirani itu tidak dalam rangka nyembah Allah, dae ku nyembah bayangan tentang Allah wong dae bayangan kusya Allah ngini ngini kok. Sholat e tahajud tewi tirani itu tiba eka nyembah Allah, nyembah koyalat wa kasawurot anillah, nyembah bayangan bayangan tentang Allah, koyaluka anillah, laisabilah bayanganmu tentang Allah itu jujuk kusya Allah. Sholat e tahajud tewi tirani itu tiba eka nyembah kusya Allah ngelakoni amalan koko rapodo karo sing ti wulang nekanden nabi maka amal orang itu ditolak termasuk akhidai tiba ea rapodo. selamat menikmati! Terima kasih.